selamat bertemu kembali di channel dan sainsis sudah lama saya tidak mengupload materi-materi khusus untuk pembelajaran tari tapi alhamdulillah hari ini saya masih bisa menyematkan untuk menguploadkan beberapa teori tari khususnya tentang drama tari baik pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis drama tari yang ada di Indonesia kadang-kadang para mahasiswa sulit membedakan mana itu drama tari, mana itu opera dan lain sebagainya nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaannya baik jenis-jenis drama tari di Indonesia ini saya review dari bukunya Profesor Sudara Sono dan Profesor Tati Narawati dengan judul drama tari di Indonesia kontinuitas dan perubahan yang ditulis pada tahun 2011 lalu baik kita masuk kepada materinya jenis-jenis tari atau jenis drama tari di Indonesia itu ada empat yang pertama adalah drama tari bertopeng yang kedua adalah drama tari tanpa topeng dan yang ketiga adalah drama tari opera serta sendera tari jadi ada empat baik saya akan jelaskan secara singkat yang pertama adalah drama tari bertopeng tentu saja kalau namanya bertopeng para penarinya itu sendiri menggunakan topeng pada saat pertunjukannya nah ini menurut Ned McGowan dan William Melnitz dalam bukunya The Living Stage pada tahun 1962 merupakan pertunjukan tari terdua di jagad ini drama tari bertopeng ini bahkan karena pertunjukannya masih banyak yang menampilkan topeng binatang jadi hal ini bisa dikaitkan dengan kepercayaan totemisme yang merupakan kepercayaan tertua di dunia jadi banyak sekali dramater ini menggunakan topeng khususnya untuk binatang-binatang totem nah selanjutnya ada pendapat Emil Durkheim dan Prezer yang dipaparkan oleh Daniel Falls dalam bukunya yang berjudul Seven Theories of Religion pada tahun 2001 sampai saat ini di tepi Danau Batur di desa Trunyan Bali sebagai salah satu contohnya masih hidup topeng berutuk yang merupakan drama tari bertopeng yang masih melestarikan kepercayaan penyembahan terhadap roh nenek moyang dari zaman prasejarah dulu ini salah satu contohnya banyak ya dramateri di Indonesia yang menggunakan topeng selain berutuk tetapi memang berutuk dianggap sebagai dramateri tertua di Indonesia nah kemudian yang kedua adalah dramateri tanpa topeng tentu saja kalau dramateri tanpa topeng ini penarinya itu dalam pertunjukannya tanpa menggunakan topeng ya jadi dramateri yang menggunakan tanpa menggunakan topeng dalam pertunjukannya ya pada genre-jangre tari yang dikategorikan sebagai dramateri tanpa topeng gitu ya ada beberapa karakter sebenarnya yang masih menggunakan topeng ya pengguna topeng pada genre-jangre tari tanpa topeng yang dimaksud adalah pertama wayang wong gaya Yogyakarta kemudian wayang wong gaya Surakarta drama tari calonarang gaya Bali dan barong kuntisraya gaya Bali ya pada yang karakter ini yang bukan manusia atau dewa biasanya menggunakan topeng seperti contoh adalah karakter-karakter binatang nah pada karakter binatang itu menggunakan topeng kemudian di Bali sendiri wayang wong dapat dibedakan menjadi dua yang pertama adalah wayang wong ramayana yang bertopeng ya dan yang kedua adalah wayang wong parwa yang tidak mengenakan topeng nah jadi ada drama tari tanpa topeng yang ketiga adalah yang disebut dengan drama tari opera apa itu drama tari opera adalah jenis drama tari yang penyampaiannya menggunakan apa pertama itu teknik gerak tari tertentu yang kedua adalah mampu bernyanyi kalau dalam bahasa Jawa itu namanya nembang ya bila dibandingkan dengan genre drama tari yang lain maka pemain pada drama tari opera ini biasanya sangat sulit karena mereka harus pertama itu harus mempunyai keahlian koreografi yang sangat mempuni ya yang kedua harus mempunyai kemampuan bernyanyi atau nembang dalam bahasa Jawa yang ketiga adalah tentu saja karena ini adalah sebuah drama ya drama tari artinya mampu berakting dan tidak gampang memang mencari seniman atau penari-penari yang punya tiga kemampuan ini kemampuan menari kemampuan bernyanyi dan berakting nah sehingga dalam perkembangannya ini menapat banyak hambatan nah genre drama tari ini biasanya disajikan juga secara sakral kalau sakral itu pertama ciri-cirinya adalah dipentaskan pada peristiwa-peristiwa tertentu di waktu tertentu dan di tempat tertentu pula yang keempat adalah yang disakatakan dengan sendra tari sebenarnya sendra tari itu singkatan dari seni drama dan tari tetapi sendra tari ini adalah nama baru untuk menyebut drama tari Jawa tanpa dialog perbal begitu ya sekali lagi untuk menyebut drama tari Jawa tanpa dialog perbal kemudian di barat ini istilahnya disebut dengan istilah ballot gitu ya kemudian istilah sendra tari ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia sendra tari ini banyak menggunakan gerak-gerak penguat ekspresi ya atau baton signal sebagai pengganti dialog supaya lebih mudah dicerna oleh para wisatawan ya jadi biasanya diarohnya itu tanpa ada dialog verbal jadi menggunakan prolo sehingga memang ini dimudahkan atau dimengerti oleh wisatawan mancanegara nah itu saja penjelasannya jadi kita review lagi bahwa jenis-jenis drama tari di Indonesia itu ada empat pertama drama tari bertopeng kedua drama tari tanpa topeng ketiga adalah drama tari opera yang keempat adalah sendra tari jadi pertemuannya hanya sampai materi ini materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana bentuk-bentuk dan jenis ya secara visual drama teribertopeng itu apa saja begitu ya kemudian yang tidak bertopeng apa saja yang drama tari opera apa saja kemudian yang sendra tari juga itu apa saja bentuknya secara visual dan sebagainya itu akan dijelasin dalam sesi yang lain terima kasih selamat ketemu lagi di sesi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati